Pemirsa kembali kita lanjutkan dalam inspirasi natal, Pak Pendeta. Kalau misalnya kita bicara mengenai inspirasi yang datang dari kitab suci, mungkin tidak lepas dari begitu banyak ayat-ayat suci yang berada di dalamnya. Tapi kalau saya ingin minta kepada Pak Pendeta untuk memilih salah satu ayat yang mungkin menjadi pegangan bagi Pak Pendeta itu, ayat yang mana, Pak Pendeta? Dari sekian banyak ayat yang sesungguhnya jadi pegangan, ada satu ayat yang sampai saat ini saya menjadi kekuatan dan menginspirasi dalam setiap situasi dan keadaan. Ayat itu diambil dari Ayub 3, ayat 25. Boleh saya bacakan? Ya, silakan. Ayub 3, ayat 25 itu berkata demikian. Karena yang ku takutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan, itulah yang mendatangi aku. Ayat ini bicara mengenai kehidupan yang berlandaskan iman atau kehidupan yang berlandaskan kekhawatiran. Bagi saya, khawatir, takut, dan cemas itu adalah iman yang negatif. Dan firman Tuhan katakan, apa yang kamu percaya, itu akan terjadi. Saya melatih diri saya dari sejak muda untuk menghilangkan, untuk memperkuat iman yang positif. Tanpa kita sadari, setiap hari kita dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, khawatir, dan lain sebagainya. Karena kita fokusnya kepada berita. Masukkan. Kita lihat di televisi, dan saya rasa juga di berita satu ini, berita yang paling banyak adalah berita-berita yang sesungguhnya membawa ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tanpa kita sadari. Menghadapi tahun depan, yang seringkali disebut tahun politik. Menghadapi perkiraan-perkiraan cuaca yang akan ekstrim. Katanya banjir kemarin itu baru permulaan. Karena puncaknya di bulan Januari, Februari. Menghadapi kesulitan, perubahan, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu pasti akan menimbulkan khawatir. Khawatir, takut, cemas, itu sesuatu juga yang belum terjadi. Sedangkan Tuhan mengajarkan tentang iman. Iman juga belum terjadi. Karena Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kelihatan. Yang belum kita alami. Jadi, kita bisa bertindak berdasarkan iman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Bahwa Tuhan sanggup memimpin kita. Kalau dia katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Jangan kamu khawatir akan apa yang kamu makan, minum, pakai. Kata Tuhan Yesus di Matius 6. Burung saja di udara aku pelihara. Bunga saja aku hiasi yang umurnya 1-2 hari. Apalagi kamu anak-anak Tuhan. Dan kalau kita pegang iman kepada Tuhan Yesus dan fokus kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kita bisa melewati segala hal yang kita khawatirkan. Ayat ini berkata kalau kita hidup dengan khawatir, itu yang akan terjadi. Kalau kita khawatir besok rumah kita kebanjiran, ya itu yang akan terjadi. Kalau kita khawatir bahwa kita tidak akan sukses, itu yang akan terjadi. Tapi kalau kita beriman, walaupun di tengah-tengah keadaan yang dalam tanda kutip tidak memungkinkan. Tetapi kita percaya kepada Allah yang mungkin itu, yang Tuhan katakan kepada Maria, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kita percaya bagi kita pun tidak ada yang mustahil. Baik, ayat yang sangat menginspirasi. Terima kasih Pak Pernyata telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Pemisah dibikin tadi dialog inspirasi Natal. Saat lagi Anda dapat menyimak Prime Time Talk. Anda bisa mengerimakan informasi dan saran kepada kami. Lihat email di news at brita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.